Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander tipe eksikmetik warna silver kepada konsumen kami, Pak Opa dari wilayah Banyumane, Kota Semarang Nah, kira-kira, seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Nah, saat ini kami sedang melakukan persiapan untuk melakukan proses pengiriman mobil Mitsubishi Expander tipe eksikmetik warna silver kepada konsumen kami, Pak Opa yang ada di wilayah Banyumane, Kota Semarang Mobil Mitsubishi Expander tipe eksikmetik warna silver ini bisa dibilang merupakan salah satu unit yang cukup langka Pak Opa sendiri, untuk mendapatkan unit ini harus indah beberapa minggu Alhamdulillah, sekarang unitnya sudah datang Sebelum dikirim, terlebih dahulu kami melakukan proses persiapan unit untuk prosesnya pertama, seperti biasa ada proses keset nomor rangka atau nomor mesin untuk mendaftaran SDNK dan BPKB kemudian dilanjutkan dengan proses pengecekan unit sebelum mobil dikirim atau proses pre-delivery inspection untuk pengecekan unitnya tadi sudah dilakukan oleh pihak bengkel Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi bagus untuk mobilnya sendiri juga masih sangat fresh karena mobil ini baru datang dari pabrik tadi malam begitu mendapat info tadi malam mobil Expander Exit Matic Van Silber ini sudah datang tadi pagi dari pihak bengkel langsung melakukan proses pengecekan unit untuk proses administrasi sendiri juga sudah selesai beberapa hari yang lalu karena begitu mendapat info kalau mobil Expander Exit Maticnya sudah mau datang Pak Opa langsung melakukan proses pelunasan jadi ketika mobilnya sudah sampai di dealer tinggal menunggu pengecekan dari pihak bengkel proses keset nomor rangka dan mobil pun siap untuk diserah terimakan rencananya nanti mobil ini akan kami kirim ke rumah beliau yang ada di wilayah Banyumani seperti biasa sebelum melakukan pengiriman kami melakukan pengecekan ulang sekali lagi ini kebetulan tadi ada angin jadi daunnya ada beberapa yang berjatuhan kalau untuk mobilnya sendiri tadi sudah dicuci sudah siap tapi karena tadi ada angin kencang jadi mungkin ada beberapa daun yang ada di atas mobil kalau untuk lebih jelas kita cek sekali lagi nah ini untuk bagian eksterior depan semuanya dalam kondisi bagus untuk bagian atapnya juga semuanya dalam kondisi bagus kemudian lanjut ke bagian samping sebelah kanan insya Allah semuanya dalam kondisi aman tadi juga sudah saya cek satu persatu untuk sebelah kiri disini untuk eksteriornya tadi juga sudah saya cek semuanya dalam kondisi aman dan lanjut ke interior baris pertama nah ini untuk perlengkapannya sudah lengkap mulai dari kotak P3K kemudian ada kartu garansi kaca film segitiga pengaman apar dan juga tas kemudian untuk bagian bawah karpet juga sudah siap untuk interior baris pertama semuanya dalam kondisi bersih kemudian lanjut ke baris kedua nah untuk dokumen-dokumennya saya taruh di baris kedua semua mulai dari dokumen serah terima kemudian surat jalan kuitansi dan payung semuanya lengkap dari baris kedua lanjut ke bagian bagasi nah sebelumnya ke bagian eksterior dulu ini untuk eksterior belakangnya semuanya dalam kondisi bagus termasuk untuk bagian atapnya juga insya Allah dalam kondisinya aman semua nah ini untuk bagian bagasi kondisinya bersih untuk joknya juga masih plastikan semua bagian atap juga dalam kondisi bersih kemudian untuk lokasi toolkit tongkrak semuanya dalam kondisi lengkap lanjut ke bagian belakang oh iya satu lagi ini untuk bagian poh laci kondisinya juga bersih tidak lupa untuk pan serep nah ini pan serepnya juga terpasang insya Allah semuanya sudah lengkap nah mobil ini sudah siap untuk kami kirim menuju ke rumah Pak Ova yang ada di wilayah Banyumanik untuk proses pengiriman kali ini agak sedikit unik karena kami melakukan pengirimannya bukan dari dealer kami di Kartasuro tapi kami meluncur dari dealer MT Hariono Semarang kami meluncur dari dealer MT Hariono sekitar jam setengah 2 siang untuk lokasi rumah Pak Ova ini tidak begitu jauh dari MT Hariono jaraknya mungkin sekitar setengah jam perjalanan insya Allah sekitar jam 2 siang sudah sampai di rumah beliau nah mungkin ada yang penasaran kenapa pengirimannya tidak dilakukan dari dealer kami di Kartasuro tapi dilakukan dari dealer MT Hariono jadi jadi tanya dari pihak pabrik saat akan melakukan pengiriman unit milik Pak Ova ini terlebih dahulu memberitahu dealer disitu terlebih dahulu diinformasikan untuk estimasi pengiriman kemudian estimasi sampai di dealer nah ternyata dari pihak trailer menginformasikan kalau saat proses pengiriman ada beberapa unit yang akan turun di Semarang sehingga harus transit ke Semarang dulu mengingat lokasi rumah Pak Ova yang juga berada di wilayah Semarang kemudian kami pun berkoordinasi dengan dealer Semarang istilahnya di tab mobil jadi nanti mobil tidak perlu sampai di Kartasuro karena kalau nanti mobilnya sampai di Kartasuro kemudian kami kirim balik ke Semarang nantinya akan menjadi 2 kali kerja serta proses penungguan unitnya juga menjadi lebih lama jadi mobil Expander Exit Matic Parna Sipper milik Pak Ova pun akhirnya turun di dealer MT Hariono Semarang kemudian kami pun segera meluncur ke Semarang untuk melakukan proses persiapan unit Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman dari bengkel Semarang dan juga driver Semarang semua prosesnya diberikan kelancaran sehingga ketika kami sampai di Semarang mobilnya sudah siap tinggal kesek nomor rakan dan nomor mesin kemudian langsung meluncur saya sendiri sampai sekarang belum pernah bertemu dengan Pak Ova karena untuk proses pembelian ini semuanya dilakukan secara online saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ova atas kepercayaannya insya Allah akan kami jaga seamanah mungkin Pak Ova sendiri saat ini sedang berdinas bersama keluarga di Jakarta untuk proses ratima mobilnya ini nantinya akan kami lakukan dengan orang tua beliau yang ada di Semarang nah mungkin disini masih ada penasaran kalau konsumen dari kota Semarang membeli dealer kami di Kartas Surol bagaimana dengan masalah plat nomornya untuk masalah plat nomor disini nanti tidak perlu khawatir karena untuk proses pembuatan SNK sesuai dengan KTP asal karena KTP Pak Ova berasal dari kota Semarang jadi nanti untuk plat nomornya tetap H demikian juga untuk masalah gratis servis tidak perlu khawatir seperti yang kita ketahui untuk mobil Mitsubishi Xpander ini ada gratis servisnya sampai 50 ribu kilometer atau selama 4 tahun untuk gratis servisnya ini tidak hanya jasa tetapi juga meliputi seberpat rutin serta oli dan bisnisnya nah untuk gratis servis ini juga berlaku di semua bengkel semi Mitsubishi di seluruh Indonesia jadi nanti kalau Pak Ova mau melakukan servis di dealer Mitsubishi di Semarang untuk gratis servisnya tetap berlaku demikian juga jika mobilnya nanti dibawa ke Jakarta untuk gratis servis tetap berlaku di wilayah Jakarta kembali ke perjalanan Alhamdulillah untuk proses perjalanannya diberikan kelancaran sepanjang jalan dari MT Hariona Semarang menuju ke rumah beliau yang ada di wilayah Ketawang Banyumanik juga semuanya diberikan kelancaran di data kemacetan sekitar bukul 2 siang Alhamdulillah akhirnya mobil Mitsubishi Expander tipe eksikmetik warna silvernya ini sampai juga di rumah Pak Ova sampai di rumah mobil Expander eksikmetik warna silver ini langsung diterima oleh orang tua beliau untuk proses yang pertama seperti biasa kami serahkan mengenai perjalan-perjalan administrasi meliputi surat jalan dan jenisnya disini juga kami jelaskan terkait masalah proses pembuatan SDNK BPKB kemudian juga masalah gratis servis untuk SDNK estimasi jadinya sekitar 1 bulan kemudian kalau untuk BPKB estimasi jadinya antara 4 sampai 6 bulan lalu seperti yang kami jelaskan tadi untuk gratis servisnya juga berlaku selama 50 ribu kilometer atau selama 4 tahun dan untuk gratis servisnya juga berlaku di semua jaringan PKS di seluruh Indonesia termasuk untuk wilayah Semarang nah keluarga Pak Ova juga sebelumnya sudah banyak memiliki mobil sehingga untuk masalah fitur sudah sangat mengetahui untuk masalah fitur-fitur yang ada di mobil Mitsubishi Expander kami coba tawarkan untuk penjelasan fitur tapi karena semuanya sudah cukup jelas jadi disini untuk prosesnya langsung dilanjutkan dengan proses tanah tangan serah 5 unit tapi disini kami sampaikan kepada beliau kalau nantinya ada fitur yang kira-kira masih kurang jelas jangan sungkan untuk menghubungi kami Insya Allah nanti akan diambang untuk jawab semaskimal mungkin nah setelah selesai masalah administrasi ini berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan mengenai masalah peralatan disini kami tunjukkan untuk lokasi peralatan mobil Mitsubishi Expander meliputi tungra toolkit kemudian banserab untuk banserabnya disini kami tunjukkan ada di bagian bawah untuk banserabnya tolang modisi terpasang kemudian juga kami tunjukkan untuk cara mengakses banserab tersebut karena biasanya tiap mobil memiliki karakter berbeda untuk masalah akses banserabnya kalau di mobil Expander akses banserabnya ada di bagian bawah laci sini selain itu juga kami tunjukkan untuk lokasi toolkit dan juga tungkra nah untuk mobil Expander lokasi toolkit tungkra ada di sebelah kanan belakang mobil selain masalah toolkit tungkra dan jaga banserab berikutnya kami ajak beliau menuju ke baris pertama untuk melakukan pengecekan peralatan-peralatan lain nah disini kami tunjukkan untuk lokasi peralatan lain seperti karpet kemudian apar dan juga kartu garansi kaca film semuanya ada di baris pertama Alhamdulillah semuanya sudah cukup jelas nah berikutnya kami ajak beliau untuk foto serah terima bersama untuk foto serah terima kali ini diwakili oleh orang tua Pak Alfa terima kasih banyak Pak Alfa dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Expander di PXC warna silvernya ini kepada Niam mudah-mudahan mobilnya bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga nah demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Expander di PXC warna silver kepada konsumen kami Pak Alfa dari wilayah Banyumanek, Semarang Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga kunjungi channel Youtube kami lainnya disini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan berikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi jangan lupa klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal saya doakan bagian Anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rejekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya jangan lupa ingat Mitsubishi ingat Mas Niam terima kasih terima kasih